selamat menikmati tidak lupa salawat dan salam terturahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. keluarganya beserta sahabat semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sejak lahir hak artinya sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang tersebut sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana kita ketahui manusia adalah makhluk sosial artinya manusia tidak boleh hidup sendiri atau menyendiri dan mengabaikan orang lain sebagai makhluk sosial manusia termasuk anak-anak secara umum mempunyai lima kewajiban yaitu bertanggung jawab pada Tuhan pada diri sendiri pada keluarga, pada masyarakat dan pada nusabangsa dari kelima kewajiban tersebut pembahasan akan menitikberatkan pada tanggung jawab anak pada orang lain atau pada masyarakat tanggung jawab anak yang pertama dan utama pada orang lain adalah tanggung jawab anak pada orang tua anak harus patuh pada orang tua menghormatinya dan menghargai mereka selain itu anak juga harus membantu pekerjaan rumah orang tua jika terlalu banyak pekerjaan selain itu anak juga mempunyai tanggung jawab kepada guru seperti pada orang tua anak harus patuh dan mengharumati guru ada yang mengatakan bahwa guru adalah orang tua kedua patuh pada guru berarti anak akan rajin belajar karena setiap guru akan meminta muridnya rajin belajar tentu saja apabila permintaannya dipatuhi menjadikan murid pandai yang tak kalah penting anak harus bertanggung jawab pada lingkungannya atau masyarakat lingkungan disini termasuk teman-teman sebayanya anak harus saling membantu sesama sesama teman dan bekerja sama dalam kebaikan sesama teman tidak boleh saling menjelekan dan memperolok-olok yang pada akhirnya menghasilkan pertengkaran menjadi muazzin di masjid termasuk salah satu contoh tanggung jawab anak pada lingkungannya selain merupakan pembelajaran hal ini bisa memubuk rasa tanggung jawab anak sehingga kelak menjadi manusia yang pandai sekaligus bertanggung jawab sekian yang dapat saya sampaikan bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin saya mohon maaf sebesar-besarnya kebaikan datang dari Allah SWT yang kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa demikian kiranya dan akhir kata saya haturkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih